Ini pencipta lagu itu Pancel, Obi Besak, Wahyu Ais dan Wahyu Ais mana? Ini saya pilih pada mereka. Terus saya diperkenalkan juga sama Pancel dan Obi. JK itu bisa berdua tahun akan terkenal. Kalau karya-karya Pancel, Obi, Wahyu, waktu itu sih juga pinggir darah Ais mana atau berlatang darah wahyu itu. Saya bilang kalau Pancel, Obi, dan Wahyu karya-karyanya itu hanya di lingkungan JK, saya bisa 20-30 tahun tetap nggak bakalan ini. Asal jangan tersebar kemarinan dan kalau tersebar kemarinan, abis jadi asal di sampah nantinya. Saya ngomong pasannya gitu, oh iya iya, kita akan tetap di JK. Oke kita bersatu, posisi pun saya pegang semua. Tapi itu kan, thank you dengan saya, Edi Sang, tadi Pancel, Adi Anggoman. Saya bilang kalau ini tetap menyatu di JK, kita akan kuat sampai puluh tahun. Dari kenyataan itu maksud saya? Iya kan, tapi sampai sekarang. Ini kan karya-karya Obi, Pancel banyak kesempatan lain. Akhirnya sudah. Coba ganti artis saja kan. Musik, musik gitu. Musiknya dia misalnya Pancel, Pancel juga yang bikin musiknya. Lagunya, lagunya Pancel juga. Ya sama aja. Coba penangan dirian, penghayatan, dan warna pokoknya kan nggak ada di penyanyi lain. Tapi kalau yang punya niat kebanyakan, ya udah sama. Ya kan? Mentang dengan anak buah. Bukan. Bukan kalau misalnya kayak Dian, Mediam, itu kan punya sendiri ya. Cira-cira sendiri. Beda memang. Itu sebelumnya tentang sejarah YRK. YRK sudah lebih dari dua dasar warsai. Maksudnya, bukan maksudnya lebih dari 20 tahun ini, juga tidak lagi produksi yang baru kan. Sekarang di era merenium ini, Estafet dibayang oleh Putra Sulung para Yudi Kristianto, yaitu Pak Liana Kristianto yang biasa disampaikan. Kalau teman-teman itu sering liputan di Jawa Pages ya, mungkin pasti kenal. Tahu beliau. Karena sudah 14 tahun di Jawa Pages. Kebetulan beliau kuliah di kuliah musik di... Kuliah musik di... Kuliah saya sederah sini. Ya. Waktu selesai SMA, Terakhir ini anak saya itu sekolahnya itu di Solo. Dia tinggal itu di Raktan. Di belakang Raktan. Sama ayah kak saya. Itu belakang Raktan. Jadi masih apanya Pembuan 12 tahun. Terus Nyonyo disuruh ke Solo, terus dia masih nalat ayah ini. Setelah lulus dari Solo, jadi dia tahu banyak soal adat Raktan. Kita ikut. Terus kita lulus SMA. Dia bilang, P saya mau kuliah kuliahnya di Torpingi. Di Boston. Waktu itu dia udah waktu musik. Kalau saya nggak kuliah di Torpingi, saya nggak mau sekolah. Terus saya tanya. Kan ada persyaratannya. Dia bilang, dan saya, buat Tionglo. Permain Tionglo nya itu. Dia udah rekam, udah ditirip ke sana. Terus di sana dia. Dia tuh temannya dia yang bawa. Terus saya tanya saya, kita datang ke Boston. Udah di daftarin. Sudah. Kita datang. Ternyata saya pasti ingin sepatah-patah. Kita datang ke sana. Ternyata, kita berdua datang kesana, ke Boston, berdua waduh, saya pusing, gimana ya? ini kan, belum di daftarin nggak, saya pokoknya pengen masuk di banding berkli, korea, sama musik sekalus musik terbaik di dunia itu, di Boston waduh, saya pusing setelah itu, saya ngomong, bahasa Inggris seadanya aja akhirnya dia bilang, sekarang